Halo, di video ke-6 dari pengantar interaksi manusia komputer, ini kita akan mempelajari mengenai kegunaan atau usability. Jadi, usability itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari user-centered design, di mana komponen-komponennya menjadi tolak ukur dan alat uji yang memastikan perancangan user experience itu bisa disebut berhasil. Baik, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan kegunaan atau usability. Dari sisi definisi ini disebutkan bahwa usability adalah atribut yang berkaitan dengan kualitas untuk menilai seberapa mudah antar muka digunakan oleh pengguna. Semakin mudah digunakan, berarti tingkat usability-nya semakin tinggi, user experience-nya juga akan semakin baik. Tetapi juga usability bisa disebut pada rujukan metode tertentu untuk meningkatkan kemudahan penggunaan selama proses desain. Jadi, di video sebelumnya ada tes usability dalam iterasi user-centered design untuk memastikan bahwa tingkat usability itu baik atau nilainya bagus. Komponen dari usability kita bisa melihat di gambar berikut. Jadi, ada beberapa versi untuk ukuran. Ini saya mengambilnya dari sumbernya Nielsen. Yang pertama adalah learnability atau kemudahan untuk dipelajari. Yang kedua adalah efisiensi. Ini berkaitan dengan waktu. Bagaimana misalkan seorang pengguna bisa dengan cepat menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu yang ketiga adalah memorability atau kemudahan untuk diingat. Lalu yang keempat itu adalah error atau penanganan kesalahan. Dan yang terakhir itu adalah satisfaction atau kepuasan dari pengguna. Oke, jadi untuk usability kita lihat ada lima komponen yang penting. Yang menjadi tolak ukur dan alat pengujian untuk sebuah desain sistem aplikasi yang menyatakan bahwa usability-nya itu bagus. Oke, kita lihat satu-satu komponen-komponen dari usability. Yang pertama adalah mudah dipelajari. Jadi, jika seorang pengguna menggunakan sebuah aplikasi, apapun sistem aplikasinya, mulai dari website, e-commerce, sampai dengan game, itu seberapa mudah dapat menyelesaikan, dapat menggunakan aplikasi tersebut. Bagaimana pengguna bisa dengan mudah mempelajari langkah demi langkah sebuah tugas sampai dengan menyelesaikannya. Yang kedua adalah efisiensi. Dari kemudahan untuk dipelajari, ini bagaimana mereka akan dengan cepat melakukan tugas. Ya, contoh yang mudah untuk dipelajari, misalkan, atau efisiensi, misalkan adalah penggunaan icon dalam sistem operasi. Ya, kita sebut misalkan Windows atau Mac OS. Ya, jadi orang yang pertama menggunakan operating system, itu akan bisa dengan mudah melihat bahwa icon itu adalah shortcut untuk mewakili sebuah aplikasi tertentu. Setiap icon itu berbeda, unik, ya. Mudah diingat, bukan untuk dibaca. Baik, wah. Yang ketiga ini barusan sudah saya singgung. Mudah diingat. Jadi, jika seorang pengguna itu sudah lama tidak menggunakan sebuah aplikasi, ya, pada saat dia kembali menggunakan aplikasi tersebut, apakah bisa, mudah dia untuk melaksanakan tugasnya, mudah untuk diingat. Jadi, apakah misalkan menggunakan menu yang penamaannya mudah dipahami, apakah mudah menggunakan shortcut, dan seterusnya. Yang keempat, itu adalah error atau kesalahan. Atau mungkin lebih tepatnya penanganan kesalahan oleh sistem aplikasi. Developer jangan pernah berharap bahwa user tidak pernah melakukan kesalahan. Atau aplikasi, sistem aplikasi tidak akan pernah salah. Yang harus diperhatikan adalah, jika terjadi kesalahan, apakah mudah pulih dari kesalahan tersebut. Misalkan, jika user melakukan kesalahan, maka sistem aplikasi akan memberikan pesan untuk membimbing pengguna keluar dari kesalahan tersebut, dan sistem aplikasi akan tetap berjalan, meskipun terjadi kesalahan. Dan yang terakhir, ini ukuran yang rada subjektif, yaitu satisfaction atau kepuasan. Pertanyaannya adalah, seberapa menyenangkan menggunakan desain tersebut? Bagaimana orang dengan suka untuk menggunakan sebuah aplikasi tertentu? Apakah karena desainnya yang bagus? Apakah karena menunya yang mudah dipahami? Apakah karena tersedia help yang sangat membantu? Dan seterusnya. Oke, itu adalah komponen-komponen dari usability. Nah, di sini ada dua istilah, yaitu usability dan utilitas atau utility. Di sini disebutkan bahwa atribut untuk kualitas yang penting adalah utilitas yang mengacu kepada fungsionalitas desain. Setiap desain itu ada tujuannya. Mewakili sebuah fungsi yang mendukung pekerjaan dari pengguna. Oke, jadi kenapa usability itu penting? Jadi, kita bisa lihat di sini ada sebuah sedi kasus mengenai penggunaan web. Bahwa usability itu adalah sangat diperlukan untuk website untuk bertahan. Maksudnya, website menarik dan akan diakses oleh pengguna yang membutuhkannya. Ini ilustrasi saja. Jadi, jika website tersebut sulit untuk digunakan, maka pengguna akan pergi. Contoh paling sederhana misalkan website tersebut didesain untuk dunia internasional. Artinya harus tersedia bahasa asing selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalkan. Tetapi, tidak ada fungsi atau utilitas di website tersebut yang bisa mengubah website dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, bahasa Inggris misalkan. Maka, pengguna yang tidak bisa berbahasa Indonesia tidak akan menggunakan website tersebut. Artinya, tujuan itu tidak akan tercapai. Lalu, jika homepage atau beranda dari website itu gagal menyatakan dengan jelas apa yang ditawarkan perusahaan dan apa yang dilakukan pengguna situs, pengguna akan pergi. Paling sederhana misalkan sebuah situs e-commerce, tapi ternyata pengguna kesulitan untuk melihat harga dari barang yang ditawarkan. Atau harga tidak dideskripsikan dengan jelas, maka pengguna akan pergi. Selanjutnya adalah, jika pengguna tersesat di situs web, pengguna pergi. Maksudnya tersesat di sini adalah, misalkan sulit untuk kembali lagi ke homepage. Karena kita memahami bahwa website itu tumbuh semakin banyak halaman-halamannya, harus memberikan kemudahan untuk berpindah-pindah dari satu halaman ke halaman lain, termasuk juga ke awal, ke homepage, supaya pengguna tidak tersesat. Lalu, jika informasi situs web sulit untuk dibaca, ini paling sederhana, tapi ternyata juga cukup fatal. Misalkan tulisan terlalu kecil, sehingga sulit dibaca. Atau tulisan menggunakan font yang juga sulit dibaca. Lalu, tidak menjawab pertanyaan kunci pengguna. Pengguna juga akan pergi. Pengguna mau mencari sesuatu, ternyata tidak ada fungsi untuk mencari atau search. Maka, pengguna akan pergi. Nah, usability akan memastikan bahwa hal-hal yang saya sebutkan barusan, itu tidak akan terjadi. Oke, jadi kenapa usability itu penting? Rancangan untuk usability ini sudah dibahas sebelumnya, termasuk di dalam user center design. Tetapi juga setelah sistem aplikasi atau user interface itu selesai, maka usability akan kembali di uji untuk memastikan bahwa tidak ada requirement baru atau masih sesuai dengan kebutuhan dari user. Pengujian dimulai dengan menghubungi beberapa pengguna yang representatif. Mungkin dari sesuai dengan pengguna kita lihat sampel yang memastikan bahwa pengguna bisa melakukan tugas yang biasa mereka lakukan pada desain yang sudah dirancang. Lalu diamati, dimana yang berhasil, dimana yang gagal, dimana yang kurang efisien, dan seterusnya. Lalu dicatat, dimana pengguna mengalami kesulitan dengan memanfaatkan antar muka. Lalu lakukan wawancara atau mungkin questioner, dimana developer akan diam dan membiarkan pengguna berbicara. Ingat, pengguna itu yang lebih tahu kebutuhannya. Baik, jadi itu konsep mengenai usability, mengapa usability itu penting, dan bagaimana usability itu diuji. Memastikan bahwa perancangan user experience atau UX design bisa berjalan dengan baik. Oke, cukup dulu untuk video yang ke-6 ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.